Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama kalau kita mau jalan kita tahu disana itu macet baik kita dapat info atau biasanya kita datang ke tempat tersebut itu macet maka kita diperbolehkan melaksanakan sholat jamak Jadi kita bisa melaksanakan sholat jamak Jadi kita keluar dari batas desa di mana kita tinggal disana kita melaksanakan sholat jamak Contoh duhur dan asar kita keluar dari batas desa kita menuju ke desa yang satunya lagi atau mungkin batas kelurahan mungkin kita sekarang ini Setelah itu kita sholat duhur asar disana kita lanjutkan disana macet kita tidak akan kehilangan sholat duhur ataupun asar Itu yang pertama Yang kedua bagaimana kalau saya sudah jalan sampai disana saya kejebak macet tapi saya dilarang untuk meninggalkan sholat Caranya tetap kita wajib sholat dengan melaksanakan sholat hormatul wakti Sholat menghormati waktu ini yang memang kita tidak bisa keluar ya Artinya memang ya kita tidak bisa kemana-mana tapi kalau kita masih bisa keluar Artinya kita ke rest area dulu atau mungkin kita bisa ke samping dulu Maka tidak menjadi masalah Kita sholat di jalan juga bisa selama itu tidak ada najisnya kelihatan mata kita sholat di jalan tidak apa-apa Cuma ini yang keadanya kita tidak bisa keluar disitu saja Maka tetap diwajibkan sholat dengan cara hulmatul wakti Contoh duhur Usulli fadu duhuri hulmatul wakti lillahi ta'ala Sholatnya bagaimana? Posisi-posisi kita pada saat itu Dalam posisi duduk? Duduk Termasuk ini yang sering terjadi waktu orang naik kereta Atau naik bis-bisnya gak mau berhenti Atau tak kalau dia naik pesawat Yang lama seperti orang mau umrah atau haji Sehingga dia tidak boleh meninggalkan sholat Maka sholat di tempatnya dia tidak pakai wudhu Tidak pakai tayamum Langsung sholat seperti biasanya Tinggal entah dibedakan antara rukunya dan sujudnya saja Itu namanya sholat hulmatul wakti Maka tak kalau kita sampai tujuan tetap wajib untuk dikodoh Sholat yang kita lakukan tadi Hulmatul wakti tersebut Cuma bedanya apa? Kok tetap dikodoh tapi saya tetap diwajibkan melaksanakan sholat? Hulmatul wakti Bedanya Yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab kita fikir Ada orang mengkodoh tidak dapat dosa Ada orang mengkodoh dapat dosa Orang yang mengkodoh tidak dapat dosa adalah orang yang melaksanakan di waktu tersebut hulmatul wakti Jadi waktu dia mengkodoh tidak dapat dosa Tapi yang dapat dosa dengan kodohnya Dia tidak sholat di waktunya Dengan hulmatul wakti Sampai di tempat wajib kodoh Plus mendapatkan dosa Dan inilah solusinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!